Kerjasama bilateral Indonesia dengan Rusia hingga September lalu meningkat lebih dari 50% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu pemerintah Rusia optimistis kerjasama ini dapat menembus 5 miliar dolar AS hingga akhir tahun nanti. Duta besar Rusia untuk Indonesia Ludmila Fora Biva Rabu Siam menyampaikan meski situasi geopolitik dunia saat ini kurang stabil, nilai perdagangan antara Indonesia dan Rusia hingga September lalu tumbuh sekitar 58%. Pemimpin kedua negara optimistis nilai perdagangan kedua negara dapat mencapai 78 triliun rupiah pada akhir tahun nanti. Fora Biva menambahkan masih banyak potensi kerjasama yang dapat dicejaki kedua negara, terutama dalam bidang energi nuklir dan hidro, industri perkapalan dan pesawat terbang komersial, serta teknologi informasi. Harapun saat ini Indonesia disebut sedang terlibat negosiasi dengan Eurasian Economic Union untuk menghasilkan perjanjian perdagangan bebas yang diharapkan dapat terampung dalam 2 tahun. Terima kasih telah menonton!